oke jadi baru ada 4 orang kita mulai aja udah baca modul 9 modul terakhir, jadi bagaimana kesan-kesannya ada yang pelajaran selama ini ada mungkin banyak yang belum sebenarnya kita cuman ini masih dasar-dasarnya aja jadi ya masih kalau dipelajari dimengerti udah oke lah udah bisa memahami soal udah bisa tinggal gimana caranya menghapar rumus ya ada komen apa ada yang mau ditanya di modul 9 ini yang udah baca siapa ya seperti ini Mbak I.I. ya Mbak I.I. udah baca atau nano modul 9 ini pembahasannya tentang turunan pertama turunan kedua kemudian pasar monopoli ya yang kemarin ya ada total revenue marginal revenue dan average cost ya jadi modul 9 ini ini hanya lanjutan dari modul 8 ya modul 8 ya ada turunan pertama ya modul 8 modul saya absen lagi ada yang baru masuk CV hari ini ada belajar pengantar bisnis atau manajemen apa jadi semuanya minggu ini udah habis ya gak ada ya jadi satu minggu ke depan udah bisa konsen ke ujian ya jangan gak nersen tugas lagi jadi gimana kemarin yang kelompok belajarnya kelompok belajar menjelang ujian jadwal jadwal ya 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 Fifi hadir jadwal ujian untuk tanggal 4 udah di kirim ya udah di kasih tau ya pastinya jadwal ujian jadwal ujian gimana belum ada jam pertama jam pertama itu yang jam berarti jam pertama yang jam berapa mulanya pagi ya berangkat pagi berarti ya oke nanti ketemu di di tempat ujian berarti ya modul 9 ini tentang maksimum dan minimum suatu fungsi jadi masih ada hubungannya dengan turunan pertama turunan kedua yang kalau titik maksimum berarti titik puncak yang kurva yang ini ya terbuka ke bawah kalau minimum berarti dia yang terbuka ke atas ya ini siapa baru masuk lagi i i yang mawati kelihatan belajar maksimum dan minimum sangat penting yaitu kalau misalnya dari kita lihat dari perilaku produsen ya produsen biasanya ingin memaksimumkan keuntungan terus meminimumkan cost ya minimumkan biaya jadi jadi untuk mengetahui kearah mana suatu fungsi yang menyangkut dengan variable-variable ini kita punya titik maksimum dan titik minimum untuk menjelaskan keadaannya kemudian kalau disini nanti setelah sebelumnya kita udah belajar turunan pertama tapi disini diulang lagi turunan pertama kemudian disini setelahnya turunan kedua itu menjawab untuk mengetahui apakah kurvanya itu melengkung ke atas atau melengkung ke bawah jadi turunan nilai turunan kedua itu menentukan dia melengkung ke atas atau melengkung ke bawah disini setelah belajar modul 9 diharapkan bisa menjelaskan turunan pertama dan kemudian kedua konsep konfetnya terus menghitung nilai maksimum minimum suatu fungsi dengan menggunakan turunan pertama dan kedua sebagai syaratnya terus menghitung keuntungan produsen untuk dengan menggunakan konsep turunan pertama dan kedua lagi cuman disini di modul 9 banyak kurva-kurvanya tapi sebenarnya mulang-mulang pelajaran sebelumnya dan masih oke masih bisa dipahami kalau sebelumnya belajar belajar udah paham tentang pelajaran sebelumnya gitu ya tapi teman-teman teman-teman udah paham pelajaran sebelumnya atau gimana ini pasti udah mulai ngulang-ngulang ya oke nah di modul 9.2 ya turunan pertama itu dari suatu fungsi dapat digunakan untuk mengetahui bagian fungsi yang menaik atau bagian fungsi yang menurun misalnya y sama dengan 9 kurang x kuadrat ini contohnya di 9.2 nah turunan pertama itu dy per dx itu berarti minus 2x ya dari minus x kuadrat ya kemudian gradien gradien kurva itu gradien kurva itu ditunjukkan oleh turunan pertama fungsi gradien kurva atau m ya m kecil ya disingkat gradien kurva f gradien kurva fungsi x misalnya contohnya di titik sembarang kita ambil titik sembarang itu misalnya di titik 2 positif 2 ya nah berarti gradien fungsi dari y sama dengan 9 kurang x kuadrat berarti cari turunan pertamanya aja m kecil atau sama dengan dy per dx itu tadi minus 2x ya nah untuk mencari tahu gradient nilai gradientnya kita pilih sembarang titik x 2 tadi jadi bisa masukkan ke dalam hasil turunan pertama hasil turunan pertama ini minus 2x makanya minus 2 dikali masukkan x sembarang titiknya ini kita ambil titik 2 positif 2 kemudian bisa dapat hasilnya berarti ini yang gradient gradien garis fungsinya nilainya pada titik x sama dengan 2 yaitu minus 4 sesuai dengan hasil yang dapat dari turunan pertama dari suatu fungsi ya makanya kita dapat f dalam kurung 2 gradientnya minus 4 nah untuk lebih jelasnya bisa langsung ke grafik jadi fungsi y sama dengan 9 kurang x kuadrat itu dia parabola terbuka ke bawah terbuka ke bawah cara menggambarnya gimana misalnya kalau titik potongnya di x berarti y nya sama dengan 0 ya y nya sama dengan 0 berarti ini dapat x kuadrat sama dengan 9 nah kalau x kuadrat sama dengan 9 bisa 3 dan minus 3 berarti ada titik potong di x itu ada 2 yaitu minus 3 dan y nya tadi dianggap 0 kan kemudian dan 3 positif 3 dan 0 nah ini kuncinya disini pertama kemudian titik potong di sumbu x eh titik potong di sumbu y berarti x nya 0 berarti x nya ini 0 y sama dengan 9 berarti y sama dengan 9 disini karena ini kurva eh ini fungsi kuadrat fungsi kuadrat parabola ya benar gak bentuknya pasti parabola kan coba misalnya diambil 2 dan minus 2 ini letaknya dimana kalau misalnya x nya 2 berarti y nya 9 kurang 4 5 cuma gambarnya ini berarti gak tahu benar ini 9 sih tapi kira-kira cara menggambarnya begitu ya nah kemudian di x sama dengan 2 dapet gradiannya itu m nya itu minus 4 nah kalau minus m gradiannya minus itu pertamanya itu negatif lebih kecil dari 0 keadaan kurva di titik tersebut menurun bisa dilihat di penjelasan modul juga ada ini kata-katanya kalau td titik x nya gradian di titik x sama dengan 2 bertanda negatif maka kurva di titik tersebut menurun sedangkan on